Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinar Prayogi Pada kesempatan kali ini Kita akan mengirim Bibit alpukat Miki ya Yang akan kita kirim Siak kargo Indah kargo yaitu untuk Kemenuhan kebutuhan sahabat-sahabat Kita yang ingin mengepun Ini pencana akan kita kirimkan Di berbagai daerah Baik itu Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi Bahkan Tangerang Maupun Serang Ini kita akan lihat bagaimana proses Secara pemakingan untuk pengiriman Fiat kargo ya Saksikan tervideo kali ini Jangan lupa subscribe dan share Ini bibit yang sudah kita siapkan Khusus untuk pengiriman Via paket kargo ya Ini media kecil Jadi tidak ada pengurangan media ya Jadi untuk teman-teman yang ingin mengepunkan Dalam jumlah banyak Per 50 batang Per 100 batang Jadi bisa hemat ongkir Maka jadi itu kita sesuaikan Penggunaan media yang kecil dan ringan Ini akar Dari bibitnya Ini yang akan kita kirim Kemudian kita gunakan Box untuk pengirimannya Kita gunakan kayu Menggunakan rang kayu Kita Bor setiap Sudut-sudutnya Dan ini kita alasi Dengan Tali striper Yang kita buat rapat seperti ini Supaya kuat ini kita goyangkan Tidak goyang ya Jadi Kita bisa jamin kekuatan dari Packingan kita Jadi untuk teman-teman Yang sekitaran Lampung Atau dekat dengan Lampung Bisa memesan Dan tetap di rumah saja Barang kita antar sampai rumah Ini yang sudah kita siapkan Kemudian kita lakukan Dengan penyirapan sedikit air Supaya Dalam perjalanan jauh Tidak stres Dan kita Plastiki Satu persatu Seperti ini Supaya apa? Supaya air Tidak hilang Dan tetap Media tetap Bisa lembab Supaya Bibit sampai dengan tujuan Masih tetap Dalam keadaan sehat Seperti ini Ini nanti kita akan Coba kita packing Di dalam Kotak Kopinya Sekarang kita akan coba Melakukan pengemasan plastiknya Terlebih dahulu Ini Mickey Depok Atau Mickey Cepeda Mickey yang asli Ini kita lihat Yang sudah kita Plastiki Sembari Kita melakukan Pengepakan Kita lihat dulu Setok bibit Yang siap Kita kirim ya Ini Setok bibit Yang Siap Kita kirim ya Teman-teman Ini Jenis Mickey ya Mickey Cepeda Ini akan kita kirim Dan ini untuk yang Media besar Jadi Kalau untuk Kebutuhan dekat Yaitu Seperti Provinsi Yang sekitaran Lampung Baik itu Palembang Bengkulu Jambi Riau Atau di Pulau Jawa Yang dekat Itu bisa kita Kirim Fiat kargo Namun Kalau terlalu jauh Itu bisa kita kirim Fiat Paket Fiat udara ya Supaya Bibit itu Dalam Keadaan fresh Dan tidak terlalu lama Dalam proses Pengirimannya Seperti ini Jadi apabila Bibitnya Supaya kita Tidak rugi Diongkirnya Karena mau beli 50 batang Maupun beli Dikit Ongkirnya tetap Sama Jadi kita Buat paket Per 50 batang Oke Oke kita akan Kembali Pada proses Pemakingannya Sampai selesai Kemudian setelah Kita plastiki Kita Masukkan Kita susun Seperti ini Dengan rapi Kedalam Peti kotak Yang sudah Kita buat tadi ya Ini Jadi satu peti kotak Ini Muat Sekitar 50 batang Untuk bibit Yang ukuran Segini Yaitu Ukuran 35-40 cm Kurang lebihnya Ini biasanya Mampu bertahan Dalam perjalanan Hingga Satu minggu Masih aman Jadi Untuk teman-teman Yang Kondisi jauh Jangan Khawatir Tanamannya Layu Mau Stres Nah Kita Seperti ini Nah Setelah Tersusun Semuanya Rapi Seperti ini Kita Sekat Atasnya Dengan Menggunakan Plastik Juga Tali plastik Stipper Supaya Nanti Apabila Ada Guncangan Guncangan Di dalam Perjalanan Di dalam Mobil paketnya Ini Tidak Lepas Dari Posisi Dudukan Atau Posisi Susunan Bibitnya Nah Seperti ini Ini Kita Sekat Seperti ini Baik Melintang Membujur Kanan Kiri Dan Atas Bawahnya Seperti ini Ini Proses Pengikatannya Nanti Setelah Ini Tidak Cukup Sampai Sampai Disini Saja Ini Ini Akan Kita Tutup Dengan Menggunakan Jaring Mareng Supaya Supaya Nanti Tidak Rusak Terhadap Benturan Benturannya Jadi Profesionalisme Dalam Kita Packing Kita Utamakan Ini Kurang Lebih Jumlah 50 Bibit Bobotnya Sekitar 15 Sampai 20 Kilo Dalam Satu Packing Kita Pass Dulu Packing Kita Kuat Atau Tidak Yaitu Dengan Caranya Kita Menjungkir Balikan Packing Seperti Ini Kalau Ini Sudah Kuat Tidak Copot Berarti Packing Kita Sudah Layak Untuk Kita Kirimkan Nah Ini Cara Menguji Kuat Tidak Packing Kita Seperti Ini Kita Jungkir Balikan Saja Oke Ini Caranya Setelah Kita Sekat Kita Tutup Dengan Jaring Supaya Tidak Saling Bertenturan Di Dalam Pengirim Kemudian Atasnya Kita Tutup Dengan Kertas Satu Atau Dengan Cardus Ya Ini Saja Sudah Cukup Jangan Terlalu Rapat Supaya Nanti Masih Ada Celah Udara Masuk Sehingga Tanaman Tidak Terlalu Satu 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 Nah Ini Yang Sudah Siap Kita Packing Sudah Kita Rapihkan Medianya Kita Tutup Dengan Kalbis Yang Kita Kelilingi Dengan Lakban Supaya Aman Kemudian Atasnya Kita Kelilingi Dengan Lakban Dan Ini Kita Biarkan Tetap Terbuka Tergantung Dari Pengiriman Karena Apabila Ini Tertutup Rapat Biasanya Malah Akan Menyebabkan Stres Kecuali Pengiriman Jauh Memang Harus Tutup Karena Ini Hanya Pengiriman Kouter Dekat Yaitu Hanya Berbeda Provinsi Saja Kemungkinan Perjalanan 3-4 Hari Saja Maka Biar Fresh Kita Buka Saja Seperti Ini Yang Penting Kita Tutup Paketan Atau Kotak Kotak Lain Oke Sekian Video Tentang Pemakingan Dari Kita Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh